Intro Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program update malam SBO TV Pernyataan Menristek Dikdi Muhammad Nasir tentang pemecatan 3 dosen ITS Surabaya lantaran diduga terlibat gerakan HTI atau Hisbut Tahrir Indonesia dibantah oleh Rektor ITS Pemecatan tidak dilakukan karena hanya saja pencobotan fungsi struktural diperlakukan kepada Dekan Teknologi Kelautan, Ketua Laboratorium Teknik Fisika, dan Ketua Pasca Sarjana Teknik Material PT UN secara resmi mengesahkan pembubaran ormas HTI Atas putusan PT UN tersebut muncul kutipan penolakan pembubaran HTI dari 3 dosen perguruan tinggi negeri di Surabaya yang viral di media sosial sehingga Menristek Dikdi akan memecat ketiga dosen ITS tersebut Menanggapi pernyataan Menristek Dikdi, Muhammad Nasir, Rektor ITS membanta adanya pemecatan 3 dosen yang diduga terlibat ormas HTI atau Hisbut Tahrir Indonesia Namun ketiga dosen tersebut hanya dicopot dari jabatan strukturalnya serta 3 dosen ini masih bisa mengajar di kampus Seperti Prof. Daniel M. Roshid, selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Andi Rahmadiansa, Kepala Laboratorium Teknik Fisika ITS dan Lukman Nurrohim, Kaprodi Pasca Sarjana Teknik Material ITS Perlu saya sampaikan bahwa adanya isu pemecatan itu merupakan satu hal yang tidak benar karena ketiga dosen ini sampai saat ini masih aktif sebagai dosen yang benar adalah mereka bertiga diberhentikan untuk sementara dari jabatan strukturalnya yang saat ini sedang disandang tapi sebagai PNS mereka tetap aktif ini yang mungkin perlu saya luruskan karena ada kesalahan dalam pengutipan ini oleh media saya kira Prof. Johnny menambahkan setelah dilakukan investigasi oleh tim ITS Surabaya bila ketiga dosen tersebut tidak mengikuti organisasi masyarakat Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI karena ketiga dosen tersebut telah membuat surat pernyataan bermaterai sementara itu bila nantinya ketiga dosen tersebut dinyatakan tak bersalah maka jabatan struktural akan dikembalikan kembali